Seminar penelitian tentang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan pertanian berkelanjutan melibatkan banyak pihak. Seminar diikuti puluhan utusan instansi di Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Banyaknya pihak dilibatkan dalam seminar ini bertujuan untuk memberi rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Kota maupun Provinsi Jambi dalam membangun jalan usaha tani di sejumlah daerah. Penelitian pembangunan jalan usaha tani dilakukan oleh Bidang Ekonomi dan Pembangunan Balitbangda Provinsi Jambi. Seminar yang diikuti 65 peserta ini juga melibatkan akademisi dari Universitas Jambi. Dalam seminar ini disampaikan informasi hasil survei yang dilakukan tim peneliti Balitbangda Provinsi Jambi. Beberapa waktu lalu tim peneliti turun ke sejumlah Kabupaten Kota mempelajari dampak dan masalah serta partisipasi masyarakat terhadap pembangunan jalan usaha tani. Pembangunan dan pengelolaan jalan usaha tani ini ada 4 tujuannya. Yang pertama kita melihat kondisi assisting jalan usaha tani atau jalan produksi di Provinsi Jambi. Kemudian yang kedua adalah untuk melihat partisipasi masyarakat dan dampak pembangunan jalan usaha tani terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kami mencoba menyusun CPCL ya setelahnya calon petani dan calon lokasi untuk menerima atau untuk kelayakan pendirian penetapan lokasi pembangunan jalan usaha tani itu. Dan yang keempat kami ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan, pembangunan dan juga perawatannya atau pemeliharannya. Menurut Adi, hasil seminar penelitian pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan pertanian ini akan dijadikan rekomendasi kepada pemerintah terkait pembangunan jalan usaha tani di daerah. Kepala Balit Bangda Provinsi Jambi, Azrin, berharap pemerintah dapat menyambut baik dan serius mempertimbangkan hasil penelitian ini. Dari penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi ke pemerintah daerah faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan lokasi akan dibangunnya jalan usaha tani. Agar jalan usaha tani yang dibangun tersebut memang benar-benar bermanfaat bagi kelompok tani, terutama untuk lalu lintas serana produksi dan pengangkutan hasil produksi pertaniannya. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan pertanian di Provinsi Jambi diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan tepat.